Oke, kita menuju ke lokasi yang ada rakit memainkan, sahabat, guys. Masuk-masuk nih, sahabat, sih. Untuk konti-konti kali ini, bikin serah sekali nih. Dijat-dijat, sahabat, sih. Terima kasih telah menonton. Nah, ini dia, nih, sahabat, ya. Di lokasi ini, lokasi area gagak sangkur, nih, sahabat, nih. Ini kayaknya mau bikin area pemancingan sekaligus tempatnya yang nyaman dan bisa untuk makan-makan, sahabat, ya. Unik juga, nih, sahabat, nih. Dilengkapi dengan perahun, ya. Oke, kita lihat ke dalam, ya. Eh, lebih dekat. Oke, sahabat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat, nih. Balong Aki Cenang akan memperlihatkan, yaitu, proses pembuatan ini, sahabat, ya. Ini hanya sebagai gembaran aja, nih. Untuk rakit pemancingan yang cukup unik, sahabat, ya. Nih, lihat, nih. Tuh. Lokasinya seperti ini, nih. Oke, sahabat, ya. Ini di area Waduk JTGD, sahabat, ya. Nih. Oke, nih, sahabat, nih. Saya akan noong-noong, nih, sahabat, ya. Nginjintip-nyintip ini untuk bahannya dari bambu, ya. Yang sebelah ini, sebelah bawah. Satu tahap beberapa bambu awi surat, sahabat, ya, yang kuat. Kemudian ditambah lagi. Nah, ini seperti ini, nih. Rancangannya. Tuh. Nah, ya, kalau saya hanya sebatas nunjuk-nunjuk aja, sahabat, ya. Nah, nanti kalau bagian atasnya nanti dipakai papan lagi, tuh. Papan. Dan di atasnya ini, sahabat bisa pakai terpal, ataupun gundulin, atau apalah. Yang buat papan yang sekiranya kuat dan bisa dipakai di area seperti di kami. Ini lokasi di Waduk JTGD, sahabat, ya. Tuh. Mungkin, sahabat, bisa sudah ada rancangan atau perkiraan dari sahabat sendiri. Gimana, gitu, ya. Berapa meter. Ini panjang, nih, kurang lebih berapa meter, ya. Kalau menurut saya, satu, dua, tiga. Lima, sahabat, ya. Untuk panjang, lima, nih. Lima, kurang lebih, kalau menurut saya, nih, ya. Lima, lima setengah. Apa, lima, gitu. Kemudian, kalau untuk lebar, empat, kalau menurut saya, nih. Dan ini cukup kokoh juga, sahabat, ya. Ya, karena masih baru, sih, ya. Nah, rancangannya seperti ini, nih, sahabat, nih. Rakitnya, tuh. Ini yang pertama, tahap pertama, seperti itu. Nah, nanti bikin lagi, kayaknya, tuh. Jadi, dua gitu. Dua geblek, kayak gitu. Nanti dibikin seperti ini, sahabat, ya. Kan, bagus juga. Ini, mantap, nih. Untuk area pemancingan. Untuk area-area puja serak. Atau, ya, buat makan-makan di pinggir. Area liar seperti ini, lah. Tuh. Lihat, itu tanpomas, tuh, ya. Tuh. Ya, kalau bikin rakit seperti itu, mah, gampang, sih. Hanya beberapa tahap aja, sama seperti bikin rakit buat menjala ikan, tuh, sahabat, ya. Ya, tentunya ini, tantangan untuk bikinnya ini luar biasa, sahabat, ya. Walaupun kita ngambilnya dari area pinggiran. Tapi, luar biasa perjuangannya, nih. Ada yang beli juga, gitu, ya. Ada yang ngambil-ngambil doang, gitu, di area liar seperti ini. Ini, kami di, ini, berada di area pemakaman-makam keramat gagak sangkur, sahabat, ya. Oke, saya perlihatkan lagi, nih, seperti ini, tuh. Dan ini harus cukup kuat sekali, sahabat, ya. Ikatan-ikatannya, tuh. Ikatan-ikatan rakitnya, nih. Cukup kuat, ya. Nah, nanti kan kalau sudah gini, ya, udah beberapa persen, udah jadi, tuh. Untuk rakit pemancingan, bisa. Untuk buat kita dagang-dagang, bisa, lah. Buat makan-makan. Buat camp, buat, buat ram-buat ram, ya. Yang lainnya, buat, ya, buat rumah-rumah di, di, itulah, di pinggirannya, nih, gitu. Tuh, seperti ini, teori-nya, nih. Tuh, kita buat lagi, kita buat seperti ini. Beberapa, eh, geblek, gitulah. Nah, nanti kan dirempet seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, gitu. Nah, jangan lupa, nih, bawah ini sampan, ya. Nah, sampan seperti ini, tuh. Ya, sampan seperti ini, kan, ini buat armada tempur kita, nih. Ini, belum ada yang ini, belum ada yang nempatin, nih. Tuh, padahal di sini, lokasinya cukup bagus juga, sahabatnya. Ikan jaya rebadot di sini, banyak, nih, sini. Ada, gitu, ya. Cuman kan, ngumpet-ngumpet, tuh. Nah, untuk lokasinya itu, ya, kita mau di sebelah sana, di pinggir sana, mau diletakkan di sebelah sana. Itu kan nanti kita di bawahnya itu, di bawahnya dipakai, ini, pemberat, pemberatnya kayak jangkar, itu. Kalau di laut kan jangkar, kalau di kami, batu aja yang gede, tuh. Batu yang gede. Dan ini kalau terkena angin juga, ini, ini kuat, menurut saya, sih. Karena kan, kalau misalkan ada terjangan ombak, kalau misalkan ini, kalau rakit ini kan, ceper, tuh. Kalau ada ombak, nggak begitu kegoyang abis, gitu. Tapi kan kalau perahu kayak gini, nih, sahabat, nih. Goyangannya agak berasa banget, gitu. Tuh, goyangan gininya berasa. Tapi kan kalau rakit kayak begini, nggak begitu ini, sahabat, ya. Nggak begitu terasa banget, sahabat, nih. Ya, sahabat, ini untuk bambunya, saya catetan, ya, bambu awi surat, sahabat, ya. Bambu surat, tuh. Yang gede-gede, tuh. Kemudian tamangnya yang sedang, lah. Dan kemudian untuk karyawan atau yang tukang membuat, itu yang, kalau misalkan yang berpengalaman, di area air yang bikin, ya, tuh. Kadangkan kalau di darat, bisa. Kemudian kalau kita bikin di air, ya, nggak bisa, gitu. Harus beberapa orang, sahabat, ya. Ya, untuk segi biaya, itu. Ya, kurang lebih, kita hitungannya seperti ini, nih. Nah, tuh. Rakit yang itu, hitungannya. Itu bambu, satu, satu batang 25 ribu di kami. 25 dikali 9, berapa? 9 kali 9, 18, 18 kali 25, berapa, gitu. Ya, sekitar 2 juta setengahan lah, kurang lebih, kalau mencayang, ya. Kalau misalkan yang sudah ahli bikinnya. Nah, kalau mencayang seperti ini. Tuh, berapa, tuh. Ya, coba, kira-kira. Ya, hanya, saya hanya, sumpah, saya hanya memberikan gambaran aja, nih. Pak cik, kira-kira, gitu. Kondisinya, nih, sahabat, nih. Jadi, gila, nih. Angin mulu, nih, sahabat, ya. Oke, sahabat, ya, dilanjut, ya. Semoga terinspirasi dari yang saya berikan tadi beberapa rakit yang sekiranya bisa untuk dijadikan bahan buat saudara-saudara bikin rakit di tempatnya masing-masing. Kalau kami di sini jadi gede, sahabat, ya. Oke, sahabat, ya. Salam sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.